Intro Selamat pagi dan salam bagi kita Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beraktifitas di pagi hari ini, Marilah kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Rendungan harian HKBP Sutoyo, Resot Sutoyo hari ini, Sabtu 18 September 2021, Dari Lukas Pasal 6 Ayat 36. Demikian firman Tuhan dikatakan, Hendaklah kamu murah hati, Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam bahasa debat tak dikatakan, Gabi parasi roha mahamu, Songon amamuna parasi rohai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Sebagai orang beriman kepada Tuhan, Tentu satu sikap yang harus kita miliki adalah, Kemurahan hati. Apakah Bapak Ibu Saudara termasuk di dalamnya? Jika ya, Berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang yang bersuka cita. Karena firman Tuhan berkata, Berbahagialah orang yang murah hatinya, Karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu apakah pemahaman kita dengan murah hati? Murah hati itu adalah sebuah perilaku yang suka memberi, Tidak pelit, Tetapi juga penyayang, Penuh kasih, Suka menolong, Dan baik hatinya. Oleh karena itu, Kata murah hati, Menyangkut banyak aspek dalam kehidupan, Dan dalam interaksi antara manusia. Jadi seorang yang disebut murah hati adalah, Orang yang mampu mengasihi Allah, Dan mengasihi sesama manusia. Dan ketika kita mengasihi keduanya, Maka hidup kita akan diwarnai oleh kebaikan dan kemurah hatian. Bapak ibu, Saya mau bercerita tentang seorang yang murah hati. Siapakah dia? Mungkin bapak ibu saudara pernah mendengar, Nama John Wesley. John Wesley dibesarkan dari keluarga pendeta yang miskin. Saat dewasa, Dia juga menjadi seperti ayahnya menjadi seorang pendeta. Namun nasibnya berbeda dengan ayahnya. Sebagai profesor teologi di Oxford, Wesley menghasilkan uang yang cukup untuk membalas kepahitan pada masa kecilnya yang serba kekurangan. Dengan penghasilan 30 pounds setahun, Maka kehidupannya pun berubah. Ia menghamurkan uangnya kepada hal yang tidak perlu. Salah satunya, Ia membuat dinding rumah berhiaskan lukisan mahal dan barang-barang mewah lainnya. Namun hatinya berubah ketika melihat pembantunya berpakaian tipis pada munculnya. Di musim dingin. Sejak saat itu, Ia berjanji dalam hatinya untuk membatasi penggunaan uangnya dengan bijak Agar bisa menolong orang banyak. Perubahannya pun terjadi. Dari gaji 30 pound per tahun, Ia menyisihkan 2 pound untuk dibagikan. Tahun berikutnya, gajinya naik 2 kali lipat. Ia tetap menggunakan 28 pound untuk dirinya dan membagikan sisanya 32 pound sterling kepada orang miskin. Tahun demi tahun, Ia tetap melakukan hal demikian sekalipun gajinya tetap berlipat ganda. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Melalui nat serenungan ini, Hendaklah kita tergerak kepada kemurahan hati. Firman ini berkata, Hendaklah kamu murah hati, Sama seperti Bapamu, Adalah murah hati. Ingatlah selalu, Murah hati adalah kekayaan sejati. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Jadikanlah hidup kami menjadi orang yang murah hati, Sama seperti Engkau murah hati. Pakailah segala apa yang kami miliki, Baik harta, Uang, Pengetahuan, Kasih sayang, Untuk menolong orang lain. Karena melalui itulah, Kami memperoleh kekayaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkatimu. Terima kasih telah menonton.